ya kalau sempet dulu saya kerja di waktu masih di Ramadhan eh enggak di Ramadhan di hadrop pertama hadrop hotel saya masih di restoran habis itu saya pindah ke Westin masih di restoran dan saya pindah ke Ramadhan Tanjung dan saya pindah ke bar di sana sama sebagai sebar waiter habis itu baru itu selama tiga bulan aja disana habis itu diangkat jadi bartender dah itu dah dua setengah tahun disana waktu dipulangkan sis waktu itu saya belum belum ada pandemi di Indonesia tapi sudah ada pandemi waktu di Wuhan waktu itu posisi saya berada di Miami ya kontrak itu terakhir emang habis kontrak dan saya memang enggak ada diperpanjangkan maunya ekstens selama dua minggu tapi karena ada pandemi di bukannya sih di Miami bukan di Indonesia tet terpaksa saya dipulangkan enggak ada ekstens dari pulang menurut schedule aja jadi dipulangin sesuai schedule habis itu saya di rumah selama sebulan di rumah ada pandemi udah masuk Indonesia jadi sejak itu saya di rumah sampai sekarang kalau kerasa sih berantakan ya pastinya semua eh semua perekonomiannya jadi berantakan dari ekonomian semua segalanya jadi semuanya akan berantakan habis itu kesan saya kerja disini juga sih pertamanya bisa dibilang berat-berat sih berat bukan berat gimana tapi saya untuk di bawah matahari itu belum terbiasa kalau masalah kerja berat sih sudah sudah terbiasa jadi membiasakan diri di bawah terik matahari itu membiasakannya itu luar biasa enggak gampang kita dari pemerintah mendorong BUMDES itu mendorong kepala desa dalam rangka pernyataan modal ke BUMDES sehingga sisi positifnya BUMDES bisa bergerak seperti di pelatih berapa anak-anak muda terserap sebagai tenaga kerja namun demikian kita dari pemerintah cukup hati-hati juga tetap artinya usaha BUMDES itu kita dahulu dengan kajian dikaji dulu usahanya kalau memang betul-betul menguntungkan bukan menguntungkan pertama finansial tidak kita punya misi BUMDES BUMDES pertama tidak mengejar keuntungan finansial yang yang kita utamakan adalah sejahtera masyarakat dalam hatian tenaga kerja terserap masyarakat punya rongkos sehingga ekonomi bergerak dan sebagainya walaupun dari pemodalan yang disertakan oleh kandas itu sedikit mendapatkan untung yang penting masyarakat sejahtera pelan hal untuk meningkatkan keberadaan BUMDES ini BUMDES untuk sementara karena situasi seperti ini BUMDES kami bergerak di branding market terutama mengedarkan produk lokal yang ada di desa kemudian mengedarkan pukul organik ke suluh Bali bahkan keluar Bali sudah ada barangkali yang dikirim terutama produk lokal seperti pembuatan pembuatan jamung jamung maduk telor namanya kemudian ada yang dan jus rupa jus urin yang bahan-bahannya semua dari herbal saya diajaklah kerja di sini jadi tempat ini banyak juga membantu sebesarnya masalahnya tempat ini masih tetap berproduksi lah di masa pandemi seperti sekarang jadi benar-benar sangat membantu jadi setidaknya adalah uang masuk hariannya jadi ya setidaknya entah itu kerjaannya seperti apa ya kenapa enggak selamat menikmati selamat menikmati